Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Masko Kreatif. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk merakit mesin rotari Y-axis yang biasa digunakan untuk mencetak media silinder di mesin-mesin laser. Oke, ini adalah penampangnya. Ini untuk papan utamanya menggunakan akrilik 5mm. Jadi, kemudian ada timming bule. Timming bule ini ada yang M6 dan M5 untuk motor steppernya. Kemudian menggunakan NEMA 17. Dan ini untuk holder NEMA 17-nya. Di sini ada belt-nya dan ada skrup-skrup untuk pemasangan. Dan tidak lupa juga ini adalah roller utamanya yang akan menyangga media supaya tidak goyang dan hasil cetaknya menjadi rapi. Oke, langsung saja kita cetak mulai dari yang pertama. Pertama kita pasang ini dulu, satu sisi. Kita lepas dulu ya lapisannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah dilepas. Kita pasang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. kita pasang sebelah sini aja lapisannya kita buka semua dulu ini bisa bolak-balik ya mau ini sebelah kanan atau kiri bisa bolak-balik mau seperti ini juga bisa dan tinggal pasang aja dulu satu sisi kita pasang yang sisi sebelah sini dulu dari sini kita pasang ada warna retikulasi untuk pemasangannya tinggal tancapin aja seperti ini ya nah kemudian sorry kita siapkan dulu foto-nya oke disini ada node M5 ya M5 ini untuk motor dan yang ini untuk kunciannya untuk memasangnya kita gunakan pinset supaya kita lupa mudah untuk memasukkannya seperti ini kita tahan pakai jari yang bawahnya kita pasang disini oke kemudian kita masukin dan kita terus pakai obeng oke jadi seperti ini ya ini proses pengunciannya lanjutkan lagi yang sebelahnya sama tinggal pasang kemudian ditahan lalu kita masukin node-nya sore agak susah nih selanjutnya kita pasang yang ini rollernya oke 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 kita tutupin dulu, siapkan dulu untuk kunci L-nya. Terima kasih. Nah ini sudah ada kunciannya, sebenarnya sudah tidak perlu terima lagi, cuma kalau kelihatan lebih longgar kita pasang satu ring-nya, langsung di sebelah sini, kemudian kita pasang yang sisi sebelahnya. Oke dan ini ada sisi segini, kita pasang ring lagi, dan kita pasin lagi untuk yang kejujungnya. Nah pastikan ketika diputer itu ringan ya, atau berat pun tidak masalah sebenarnya karena nanti akan ditarik oleh motor stepper. Kita kencangkan untuk skrupenya. Ya pastikan untuk kedua skrupenya kencang ya. Oke sudah, ini sudah terpasang satu, kita coba tes masukin dulu. Oke sudah pas. Kemudian kita lanjutkan dengan yang satunya lagi. Sama seperti tadi langkahnya, kita tambahkan karetnya. Ring di sisi dalam satu, kemudian kita masukin penahan yang sebelahnya lagi. Oke, dipasang ring lagi, dan kita pasang kule-nya. Kalau seperti ini, kita coba kendurkan dulu. Sudah ringan ya, supaya tidak terlalu terkebanyi ketika ditarik oleh motor. Kita kencangkan dulu. Oke. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal pasang ke papan utamanya, satu per satu. Kita pasang sebelah sini dulu. Kita masukkan ininya, dan kita pasang. Oke, ini sudah terpasang satu. Tinggal kita skrupen. Seperti biasa, gunakan pinset supaya tidak jatuh. Ini agak sulit. Terima kasih. Terima kasih. Tidak usah terlalu pencet, putar-putar juga masih oke. Kayaknya agak mirip ulenya kita masukin lagi ya. Tidak usah, kita pasang lagi yang satunya. Tidak usah terlalu penahannya kurang, perlu hati-hati supaya tidak satunya. Oke, kita pasang lagi. Nah, untuk kertasnya kalian bebas mau lepas atau tidak yang bagian bawah. Ini dia udah terpasang ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan motornya. Oke, yang bagian ini menghadap ke atas. Kita pasang dengan daudnya. Tidak usah terlalu pencet. disini ada pengaturannya ya untuk mengencangkan atau melonggarkan talinya kita sesuaikan aja nanti kita kendurkan dulu semua putnya biar kita bisa atur-atur untuk pemasangannya disini kita sesuaikan dulu untuk pengaturannya kulenya kulenya kurang lebih pasang seperti ini oke ini ada sedikit ya kita kencangkan oke kalau sudah kita tinggal pasang kelp kalau terlalu kencang kita turun aja motornya nah kalau sudah pas kita tinggal sesuaikan motornya untuk ke atas ini sudah oke kita kencang ya kita tinggal kencangkan bagian motor oke oke sudah terpasang dan yang terakhir oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.